Sementara itu, petugas gabungan Polda Metro Jaya dibantu oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan pengecekan terhadap warga dari arah Bekasi menuju Jakarta. Pengecekan fokus pada jumlah penumpang dan penggunaan masker. Jika melanggar, maka pengendara akan diminta kembali memutar arah dan tidak boleh melanjutkan perjalanan. Petugas gabungan Polda Metro Jaya dibantu oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan pengecekan kendaraan dari arah Bekasi menuju Jakarta di checkpoint Lampiri Posko, Kalimala. Hal itu dilakukan terkait penerapan PSBB yang telah berjalan 5 hari sejak 10 April lalu. Pengecekan meliputi penggunaan masker dan jumlah penumpang. Bagi pengguna kendaraan roda 4 atau mobil yang tidak melakukan physical distancing, maka akan diberi arahan untuk mengurangi jumlah penumpang atau berpindah tempat. Sementara bagi pengendara yang tidak menggunakan masker, maka akan diminta untuk memutar balik kendaraannya dan tidak boleh melanjutkan perjalanan. Untuk selama ini masih kita mengadakan sosialisasi dan hibauan. Terkait PSBB ini ya kita menghimbau dengan cara persuasi maupun humanis masyarakat bagaimana pentingnya dan wajibnya untuk menggunakan masker. Meski begitu, petugas belum menerapkan sanksi hukum bagi pelanggar ketentuan PSBB. Dan jika terjadi penumpukan kendaraan saat dilakukan pengecekan, pihak kepolisian juga telah mempersiapkan rekayasa lalu lintas dengan membuka dua lajur menuju arah Jakarta. Dari Jakarta, Hasbi Allah, Hertian Shah, Anews, melaporkan.